Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Ketemu lagi di channel YGR Selamat malam semuanya Dimanapun teman-teman berada Oke dan untuk kesempatan kali ini Ini di depan saya Ada Box Ini Gorilla Ini adalah speedometer RX3N Atau Speedo Monkey Kita Unboxing dan kita review Ini Bermerek Gorilla Ini import Kita buka untuk speedonya Nah disini Untuk packaging Dikasih bubble wrap Makin biar aman Sangat bagus sekali Untuk tokonya Dikasih pengaman Oke langsung saja Kita buka Untuk speedo RX3N Ini bisa dipasang di Universal ya Untuk semua motor juga bisa Nah Kurang lebih seperti ini Untuk penampakannya Kita buka untuk plastiknya Kurang lebih seperti ini penampakannya Nah untuk disini Ini hanya cover ya Ini bisa dibuka dengan botobank Nanti kita buka Nah ini untuk penampakan speedonya Nah dan disini juga dilengkapi Kabel sensor Speed Nah kabel sensor speednya Untuk yang RX2N atau RX1N itu berbeda ya Untuk kualitas kabel Lebih tebal yang ini Untuk soket juga Untuk kabelnya Itu juga Lumayan tebal Nah disini juga Diberi Ring Ring Diberi ring Diberi ring Dan magnet juga ya Kok gak Gak fokus ya Udah diberi buku panduan juga Ini berbahasa Cina Dan bahasa Inggris ya Oke Kita coba buka ya Untuk covernya Ini ada buat obeng Kita coba buka dulu Ini kalau dipasang Di motor-motor Matic Itu mungkin Gak perlu dibuka ya Untuk covernya Karena Lebih pas Atau lebih cocok aja Tanpa dibuka Kalau untuk di motor-motor tua Seperti Honda CB Atau E-Racking Itu Kayaknya bagus dibuka ya Nah Jika dibuka Seperti ini penampakannya Ini untuk Polisi apa Bentuknya ini Gak terlalu Lebar Dan gak terlalu Kecil ya Jadi Lebih Enak aja Dilihat gitu Dan untuk warna-warna Kabelnya itu Saya rasa Ini Hampir sama Dengan Speedo RX1 RX2N Itu hampir sama Ini untuk Speed sensor Biasa itu Nah Untuk kabel merah Ini Untuk positif Untuk jam Untuk Agar Jika kita mengatur jam Tidak mereset ulang Nah Untuk Kabel ini Ini untuk Personal link Kayaknya Netral 123 Itu Nah Untuk Hitam Biasanya Untuk Positif Perkontak Hijau Ground Negatif Orang Lampu Send Send kanan Send kiri Biru Muda Untuk Ini Biru Biasanya Lampu Jauh Kurang lebih Seperti Itulah Atau Kita Tes Aja Kita Tes Dengan Aki Ini Untuk Ini Merk Gorilla Untuk Harga Kisaran Termasuk Murah Harganya Kisaran 200 Sampai 300 Sama 295 Belum Termasuk Ongkir Mungkin Sama Ongkir Ini Kisaran 320 Atau 330 Ribuan Gitu Oke Kita Siapkan Akinya Dulu Untuk Mengetes Oke Nah Disini Sudah Saya Siapkan Aki Oke Kita Langsung Coba Langsung Saja Untuk Kabel Ground Atau Negatif Kita Coba Tempelkan Ke Kabel Warna Hijau Hijau Poles Ya Nah Terus Ini Kabel Positif Kita Tempelkan Ke Kabel Warna Hitam Warna Hitam Ini Hidup Ya Ini Kira Kurang Kurang lebih Seperti Ini Ini Bisa Diganti Warna Untuk Merubah Warna Ada Kisaran 7 Warna Disini Untuk Trade Modul Atau Bisa Disetel Dari Tombol Sudah Ini Untuk Lompu Send Oke Untuk Lampu Dim Itu Warna Biru Ya Dan Untuk Lampu Nitral Itu Kabel Itu Warna Hijau Strip Merah Itu Bermuatan Negatif Jadi Ini Harus Disambung Dengan Masa Nah Kita Coba Tes Untuk Speed Sensor Oke Nah Disini Kita Coba Tes Speed Sensor Kita Gerakan Magnet Nah Disitu Akan Berfungsi Oke Mungkin Hanya Itu Saja Review Singkat Untuk Review Speedo RF3N Dari Gorilla Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Semoga Dapat Bermanfaat Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Di Channel YGR Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh